Nah apa ya hubungannya naatin lampu merah sama kekrisenan, emang ada hubungannya? Tentu ada teman-teman, jadi paling tidak ada dua yang kita bisa pelajarin buat kalian-kalian yang suka melanggar lampu merah ya Yang pertama berhubungan dengan krisenan karena di Matis 22 ayat 37-39 Alkitab jelas mengatakan Yesus sendiri mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan Sambatimu dan juga kasihlah manusia seperti dirimu sendiri Jadi yang pertama kalau kita melanggar lampu merah, kalau teman-teman sering melihat kan ya Kalau ada orang yang sudah lampu merah tapi dia tidak mau berhenti di satu jalan Dan ada orang yang sudah lampu hijau, kadang-kadang ada yang ingin tabrakan kan Nah itu kan membahayakan, itu kan membahayakan orang Jadi waktu kita mengatakan lampu merah, Tuhan sudah suruh bahwa kita harusnya mengasih sesama kita Kita harusnya mengasih sesama kita, sekarang kalau kita langgar lampu merah justru itu kita membahayakan Orang lain, justru kita membahayakan nyawa orang lain dan juga diri kita sendiri Nah yang kedua, lampu merah itu kita kan menemukannya di perempatan ya Atau di pertigaan umumnya Ada juga sih yang jalan lurus tapi tiba-tiba ada lampu merah gitu Ada juga buat orang nyeberang jalan ya Tapi ya 95% kita menemukan lampu lalu lintas itu ya di pertigaan Kalau enggak ya di perempatan ya kan Nah waktu kita, para pengguna jalan itu masuk ke dalam perempatan Atau melewati perempatan pertigaan itu sebenarnya sedang masuk ke dalam keadaan yang chaos Keadaan yang berantakan, yang amburadul dan itu sangat membahayakan Bayangkan kalau enggak ada yang ngalah ya kan Yang dari sana mau jalan, yang dari sana jalan, dari sini jalan, dari sini jalan gitu Wah itu keadaan yang sangat chaos, amburadul dan sangat membahayakan satu sama lainnya Makanya negara itu memberikan lampu lalu lintas itu untuk mengatur ya kan Untuk membatasi supaya tertib, supaya lebih teratur dan enak dilihat Supaya enggak chaos Nah waktu ada lampu lalu lintas itu, sebenarnya lampu lalu lintas itu memberikan hak dan kewajiban bagi pengguna jalan Makanya kalau kita menanti lampu lalu lintas itu, sebenarnya kita sedang menghormati hak orang lain Dan juga sedang menjalankan hak dan kewajiban kita Jadi lampu merah itu bukan asal-asalan, tapi bukan untuk dilanggar Tapi itu sedang memberikan batasan bagi hak dan kewajiban kita Nah waktu orang yang sedang lewati lampu hijau, lampunya sudah hijau Dia diberi hak untuk satu, dilindungi Dilindungi dan juga meneruskan perjalanan Jadi waktu lampu hijau itu sebenarnya dia sedang diberi hak untuk Ya saya berhak untuk dilindungi dan berhak untuk meneruskan perjalanan Nah kita yang ada di lampu merah, waktu lampu bagian jalan kita itu lampunya merah Itu kita harus punya kewajiban, yaitu untuk apa? Kita sedang punya kewajiban untuk menjaga orang lain Supaya apa? Supaya yaudah, kamu punya hak, saya menghormati hak kamu dulu untuk dilindungi Dan saya punya kewajiban waktu lampu saya merah, saya melindungi kalian semua Supaya nyawanya selamat masing-masing Jadi semua yang kita lakukan bahkan untuk menaati lampu merah pun itu juga berhubungan dengan kirsnan Yang satu, kita sedang menjalankan kasih kepada orang lain Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu yang perintah besarnya Dan kedua yang mengasihnya dalam bentuk apa? Yaitu kita sedang menghormati hak dan kewajiban masing-masing dari masyarakat Indonesia sebagai pengguna jalan Yaitu ketika kita memberikan hak mereka, mereka punya hak untuk dilindungi Dan saya punya kewajiban untuk melindungi satu sama lain Dengan pembatasan lampu lalu lintas itu Di lewat video ini, semoga kita menjadi masyarakat yang lebih taat lagi ya Kepada aturan-aturan lalu lintas Terima kasih telah menonton!